selamat menikmati jadi pewarna sintetis itu bisa dipakai asalkan dia termasuk pewarna yang diizinkan mahasiswa bisa melakukan penelitian dengan mendeteksi makanan dan minuman yang ada di pasaran kalau pewarnanya ternyata sintetis tidak masalah itu perlu kita lanjutkan untuk pendeteksi yang berikutnya apakah pewarna sintetis yang dipakai itu diizinkan atau tidak jika memang diizinkan dia memang termasuk pewarna makanan atau minuman berarti tidak masalah yang bermasalah adalah ketika terdeteksi bahwa pewarna yang ada pada sampel makanan adalah pewarna yang tidak diizinkan kita tetap akan memeriksa dua sampel masih minuman sirup A dan sirup B tetapi ini juga bisa diterapkan pada makanan makanan-makanan yang ada di pasaran roti misalnya yang berwarna-bewarna menyolok itu juga bisa dideteksi baik kita kasih kode dulu agar tidak salah ya untuk pewarna A dan B meskipun sebenarnya warnanya juga sudah berbeda kita kasih kode dulu ini juga masih merupakan reaksi asam dan basah masih menggunakan Ca3COH hanya presentasinya 6% berbeda dengan yang tadi 10% dan NH4OH kita tuang sampel A kita tuang kita menggunakan sebanyak 25 ya 25 atau kita bisa meredusnya 1 per 4 nya kira-kira 12 setengah juga untuk sampel B sama ini kemudian kita tambahkan 2 setengah NH4OH kita tambahkan 2 setengah NH4OH 10% pada masing-masing 1 1 1 1 1 2 1 2 2 3 3 5 6 6 6 masing-masing 2 2 1 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 2 3 2 3 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 6 5 6 6 6 6 6 6 7 6 6 7 7 7 8 9 9 10 10 10 11 11 11 12 12 12 12 12 15 17 19 20 21 21 21 21 22 Kita turun sampai mendidih Kita biarkan dulu sampai mendidih Kita sudah tunggu ini Selama kurang lebih 5 menit Warnanya sudah terserap di Penanggulnya Kita bisa melanjutkan Untuk proses selanjutnya Kita lanjutkan dulu Terima kasih telah menonton! Kita akan mengambil Pewarnanya Untuk pewarna A Kita bisa keringkan Kita cuci dan Kita keringkan Sama seperti tadi Untuk pina-pina Saya lakukan yang sama Saya lakukan yang sama Setelah itu Kita ukur sebanyak 25 ml Masih-masih 25 ml CH3COH 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 Asam Kita akan mencari Kita akan mengambil Terima kasih telah mencari Dan kita Falaskan Kita panaskan kembali Sampai mendidih Ini juga termasuk reaksi asam basah 3-3 COH membagi asam NH4 OH basah Jadi ini CH3COH Kita panaskan Sampai mendidih Sampai mendidih Kita tunggu setelah mendidih Kita masukkan tadi benang Yang sudah kita cuci Benang A Kita masukkan disini Juga dengan benang Yang disini Kita biarkan Kira-kira 5 menit Sampai warna yang ada Benang terserap di air Baik Setelah Kira-kira 5 menit Kita bisa ambil Benangnya Benangnya kita ambil Kemudian kita ganti Dengan benang yang baru Kita ganti dengan benang yang baru Kita biarkan Kira-kira 2 menit juga Kira-kira Kalau sudah Kita turunkan Kita putihkan Kita akan melihat Dan membandingkan Hasilnya Lihat hasilnya Bersama-sama Kita ambil Yang benang A Ini Dan benang B Ini Kita bandingkan Dengan Benang asli Benang Kul yang asli Kita juga bisa Membandingkan Warnanya Kita lihat Di sini Ini untuk benang A Kalau kita bandingkan Dengan benang Kul aslinya Relatif sama Dia tidak menyerap Warna hijau Tadi Sementara Untuk yang benang B Kita lihat Dia Berbeda Meskipun Warnanya Tidak terlalu nyata Karena memang Warna pada makanan Kadang Pemberianya Tidak terlalu banyak Jadi kita bandingkan Tetapi Kalau kita lihat Ini relatif Menyerap Warna Merah Warna ini Sudah berubah Kita juga bisa Membandingkan Dari Warnanya ini Ini ya Kalau Anda perhatikan Yang warna ini Ada Sempurat Merahnya Jadi Nanti silahkan Dicatat Dari dua Warna ini Sirup A dan sirup B Warna hijau dan merah Mana yang termasuk Pewarna sintetis Yang diizinkan Dan mana yang termasuk Pewarna sintetis Yang tidak diizinkan Jadi Kalau diizinkan Maka Warna dari benang B Terakhir ini Tetap Putih Tidak menyerap Warna yang ada Sementara Kalau dia Sintetis Yang Tidak diizinkan Dia akan menyerap Warna dari Sirupnya Silahkan nanti Dibuat Manakah A atau B Yang termasuk Pewarna sintetis Yang tidak Diizinkan Demikian Untuk Mata kuliah Praktikum Pewarna Sintetis Yang diizinkan Dan tidak Nanti silahkan Membuat Pelaporan Terima kasih Untuk diskusi Bisa kita Lanjutkan Pia PA Kita tutup Dengan Hamlah Bersama Alhamdulillah Rupiah Amin Bila itapuk Wajaya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bila itapuk Bila itapuk Bila itapuk